Warung dan toko penjual berbagai kebutuhan ikut terdampak oleh robohnya tiang listrik di Samarinda Utara minggu sore. Mereka tidak lagi bisa memanfaatkan aliran listrik. Warga lainnya mengaku musibah yang terjadi setelah hujan berhenti itu nyaris menimpa mobil yang diparkir di bengkel. Sekarang jam 3 ya. Saat itu hujan atau gimana Pak? Sudah berhenti hujan. Selanjutnya ada terdengar suara apa Pak sampai roboh ini? Ada kedengaran tadi. Langsung kabel saja, langsung roboh saja. Sekarang kondisinya gimana Pak listrik Pak? Kondisinya sementara padam ini. Sudah berapa jam Pak padamnya? Mungkin ada 2 jam sudah. Ada sudah petugas yang datang tadi Pak? Ada petugas ya. Ini lagi ada siang listrik tersebar Pak. Ini menimpa apa yang listriknya tadi nih? Itu naik ya satu mobil tapi ya masih di sini ya. Belum begitu. Cuman mau ngeser gak pelangi gitu. Oh iya iya. Terus ini apa? Bengkel Pak ya tempat ini ya? Iya. Bengkel. PLN Samarinda mengaku sudah menurunkan tim untuk melakukan langkah cepat. Mereka pun sudah mempersiapkan peralatan material agar pasokan listrik ke rumah secepatnya dinormalkan. Kami berupaya seperti ini untuk meminimalisir dampak padam akibat yang robo dan patah. Ada total lima, dua yang patah dan tiga yang robo. Saat ini tersisa memang masih ada satu trafo kami yang padam. Ini kita percepat untuk penormalannya. Harapannya semua masyarakat bisa kembali menggunakan listrik untuk penggunaan di malam hari ini. Sementara untuk penanganan dampak konstruksi yang rusak melibat kejadian hari ini. Kita sudah persiapkan alat dan material. Hari ini juga kita langsung eksekusi bersama seluruh tim. Mohon doanya untuk pelancaran pekerjaan ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan aman. Robohnya tiang ini diduga karena tanahnya bergerak akibat pengerukan lereng perbukitan tempat berdirinya tiang tersebut.